Masih di Surabaya terkait dengan kemenangan Surabaya dalam The Fourth Guangzhou World Urban Innovation dan sekali lagi saya tepat berada di Kebun Minatan Surabaya dan saat ini sudah mulai rame pukul 6.30 dan saya akan menanyakan, halo selamat pagi semuanya Halo selamat pagi semuanya Mereka ini adalah mahasiswa dari Winsa Surabaya dan saya akan menanyakan terkait tadi kan sebelumnya saya di segmen sebelumnya menyebutkan terkait dengan taman-taman kota Oke saya mau nanyakan, seberapa banyak taman kota di Surabaya dan sebutkan nama-nama taman kota itu sendiri Banyak, saya taunya cuma satu Jangan taman bungul Iya taman bungul kan taunya cuma taman bungul Taman pelangi, mangrove, taman flora, taman flora, udah itu doang yang tahu Oke saya akan menanyakan lagi ke taman-taman mereka, ayo siapa yang tahu taman-taman kota di Surabaya Taman pelangi Itu sudah disebutin, siapa lagi? Taman pelangi, terus taman apa lagi guys? Ayo guys, ayo taman, eh cari di Google Oke kemarin itu kan sempat ada bunga tabe buya Nah oke bunga tabe buya itu ada yang sempat foto-foto enggak? Ayo siapa yang sempat foto? Ada yang pernah posting di Instagram enggak? Taman tabe, bunga tabe buya? Belum Waduh, nah bunga tabe buya ini memang dipasang atau ditanam di sepanjang jalan protokol di kota Surabaya Terutamanya di jalan Kertajaya Ini merupakan menambah keindahan kota Surabaya beberapa minggu lalu dan sempat viral Karena sempat di posting di Instagram dan kemudian terus banyak warga masyarakat untuk berminat foto di bawah taman atau di bawah bunga tabe buya Ini merupakan satu bagian kalau misalkan Anda lihat jalan saya sempat ditutup Ini merupakan bagian dari bagaimana masyarakat kota Surabaya Bagaimana masyarakat kota Surabaya menikmati kotanya Salah satunya dengan berlibur ke kebun binatang Surabaya Kita kembali lagi ke Pak Putu Pak Putu, Anda bisa melihat bagaimana antusiasme masyarakat kota Surabaya berlibur dengan cara yang murah meriah Sekedar ke kebun binatang di Surabaya ini sendiri Komentar Bapak Ya, saya kira partisipasi masyarakat di dalam pembangunan kota Surabaya ini luar biasa sejak dipimpin Burisma Partisipasi mereka dalam kegiatan apapun ya di Surabaya Saya kira makin hari makin-makin meningkat Dan itu tidak bisa lepas dari beberapa fasilitas yang makin lama makin banyak disediakan oleh Burisma Bagi-bagi publik dan itu disediakan secara gratis Itu luar biasa Tapi perluka kita masyarakat atau mungkin Bapak sebagai pengawatan atau kota mengkritisi Apalagi sih sebenarnya yang kurang dari pengolahan kota Surabaya ini sendiri? Saya melihat pembangunan kota berhasil, infrastruktur berhasil, fasilitas berhasil Barangkali satu lagi PR untuk Burisma adalah bagaimana membangun SDM-nya Artinya perilaku sikap hidup di kota itu kan tidak mudah Perilaku mereka membuang sampah sembarangan di jalan, di sungai itu harus semakin lama semakin kecil proporsinya Kemudian juga perilaku mereka di dalam berlalu lintas juga harusnya semakin tertib Sehingga kota Surabaya ini makin lama makin nyaman juga makin aman Tingkat krim lintas juga menurun Saya kira seperti itu Jadi SDM-nya menurut saya harus disentuh sekarang ini Ada lain yang lagi mungkin masih menjadi PR buat Risma terkait dengan pengolahan kota Surabaya ini Kita memang bisa melihat bagaimana warga Surabaya ini misalkan ya Sekepuluhan mahasiswa yang ingin berekreasi dengan murah meriah ke kebun binatang Surabaya Dan tidak jauh dari sini pun juga sejumlah masyarakat atau mungkin ratusan masyarakat di Taman Bumpul Sebelah sana mereka sedang berolahraga karena memang hari ini kebetulan adalah car free day Anda melihatnya seperti apa? Ya itu tadi yang saya katakan Makin banyak fasilitas yang dibangun oleh Burisma untuk kebetulan publik Dan itu kan makin menambah kecintaan warganya kepada kota Surabaya Dan itu juga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi rakyat, partisipasi warga Surabaya Untuk meningkatkan kinerja kotanya Saya kira ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana masyarakat tidak hanya mereka yang dengan santai melakukan sepeda pagi Tapi juga jogging karena trotoar ini ditata dengan baik Karena terus terang Pak saya pun juga kalau misalkan dari satu lokasi ke lokasi lain Kalau masih ditemu dalam waktu dalam jarak 1-2 kilo saya lebih rela berjalan kaki Karena memang indah betul sekali trotoar di kota Surabaya ini Iya ini salah satunya ya Kemudian masalah mikroklimat ya Saya pernah baca waktu bulan September itu Bahwa Burisma pernah menyatakan Mampu menurunkan suhu rata-rata kota Surabaya 2 derajat Nah itu pun juga saya kira hal yang sangat luar biasa Karena warga Surabaya dan mungkin tamu-tamu yang masuk kota Surabaya bisa lebih menikmati kota Surabaya dengan nyaman Nyaman secara termal maksud saya Memang seminggu terakhir atau sebulan terakhir itu memang ada pengumuman seperti itu ya Kota Surabaya turun suhunya menjadi turun sekitar 2 derajat Celcius itu Dan apakah memang kemudian ini menjadi imbas positif Dari bagaimana kita bisa melihat pohon-pohon di sepanjang median jalan Kemudian juga begitu banyak taman-taman kota yang di Surabaya Itu yang Bapak bisa lihat seperti itu? Ya yang pertama tentunya kan penyediaan RTH Jadi RTH itu kan syaratnya di dalam undang-undang adalah minimal 20% untuk publik Dan itu saya kira Surabaya sudah mungkin mendekati angka itu gitu ya Lalu yang kedua tidak cukup banyak itu RTH itu juga harus dioptimalisasi Artinya barangkali fungsi ekologinya ditingkatkan Kerapatan tanamannya lebih-lebih ditambah lagi Diversitas tanamannya juga ditambah Itu untuk apa? Untuk dalam rangka supaya mikroklimat ini ikut terpengaruh Terima kasih Pak Putu atas waktunya terkait dengan bagaimana saat ini Surabaya meraih kemenangan dalam The Fourth Guangzhou World Urban Innovation Terima kasih sekali atas waktunya Dan terima kasih juga kepada warga Surabaya saat ini Halo! Selamat berkreasi ya? Oke Sekali lagi selamat buat kota Surabaya dan juga warga kota Surabaya Yang meraih juara dalam The Fourth Guangzhou World Urban Innovation di Guangzhou, China Dan demikian yang bisa saya laporkan dari kota Surabaya Tepatnya dari kebun binatang Surabaya Saya Prihadi Adi kembali ke Jakarta Silahkan Ani dan Rory Selamat sekali lagi untuk kota Pahlawan Sebuah prestasi yang tentu saja tidak hanya membanggakan arek Surabaya Tapi untuk kita semua Prihadi Adi terima kasih Jadi pengen pindah Surabaya gak sih? Keren sekali katanya Dan juga bersih ya Dan dikatakan bahwa suhu di sana turun 2 derajat Dua derajat itu signifikan sekali loh Dan juga taman-taman yang masif di sana